Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan ini adalah keyboard mechanical warmir k87 yang unik dengan fitul full RGB mode pada sebuah PC yang kita punya adalah hal yang nyata bahwa gak ada sinkronisasi antara gear gaming ber-RGB dengan hasil dari performa PC kita sepakat ya apalagi jelas-jelas RGB gak akan bikin skill kita jadi lebih GG dan oke punya kalau dasarnya cupu, ya cupu aja biarpun setup PC kamu udah full RGB dan spesifikasinya kelas dewa kalau mainnya segitu-gitu aja ya mending kamu nonton Youtube atau bisa juga streaming drama Korea by the way ngomong-ngomong tentang RGB kali ini kita kedatangan sebuah periperal gaming dari China ialah Bengkut.com yang udah ngirimin kita sebuah keyboard mekanikal full RGB untuk kita icipin rasanya dan akhirnya kita bisa bikinin reviewnya setelah beberapa hari kita ajak keyboard ini bercengkrama seperti apa hasilnya? yuk intip videonya bersama-sama tapi sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dan semoga berbahagia semuanya keyboard Wormir K87 gak banyak yang diberikan sebagai bawaan atau bonus dari paket pembeliannya di dalamnya standar-standar aja selain ada kartu garansi dan manual book ada sebuah kabel konektor USB Type-C yang nanti akan berfungsi sebagai konektor dari keyboard Wormir K87 ini lantas ada pula satu bungkus plastik yang isinya keycaps puller dan switch puller serta kuas yang bakal berguna banget nanti saat kita mau membuka keycap serta membersihkannya keyboard ini memberikan beberapa pilihan switch saat kalian mau membelinya ada biru, merah, kuning, coklat dan hitam dan yang kita minta saat keyboard Wormir K87 ini dikirim adalah switch yang berwarna hitam keyboard Wormir K87 ini punya ukuran TKL atau 80% saat dipegang pertama kali dengan satu tangan ternyata keyboard Wormir K87 ini lumayan agak berat keliatan banget kalau keyboard ini adalah produk Gear Gaming Premium bahan yang dipakai pada keyboard ini memakai PMM plexiglas atau gampangnya yakni sejenis akrilik terbal yang berwarna doff atau buram karena menggunakan sejenis akrilik doff inilah yang menjadi rahasia kenapa tampilan RGB dari keyboard Wormir K87 ini menjadi tampak lebih bersih dan cahanya lebih menonjol dibandingin dengan keyboard-keyboard mekanikal RGB merk lainnya secara estetika saya sendiri sangat terkesan dengan desain keseluruhan dari keyboard Wormir K87 ini bahannya yang transparan memungkinkan kita untuk melihat tiga lapisan yang tersusun dari atas ke bawah bezelnya gak terlalu tipis dan kalau kalian mau sentuh ini kerasa halus dan beda banget feelnya dengan bahan-bahan dari keyboard mekanikal lainnya kelihatan sih kalau keyboard ini memang gak main-main dan dibuat dengan benar-benar memperhatikan detail sehingga hasil akhirnya sangat bagus desain tombolnya sendiri terlihat clean dengan tombol font-nya tentu saja dibuat dengan transparan setelah beberapa waktu saya menggunakan keyboard Wormir K87 ini ada satu hal yang menurut saya sedikit menjadi kekurangannya keyboard mekanikal ini tingkat kemiringannya gak bisa kita ubah karena gak ada opsi tambahan kaki penyangga layaknya keyboard-keyboard lainnya pada posisi bawah dari keyboard Wormir K87 ini hanya ada empat buah rubber feet dari karet dua buah pada sisi atasnya memang dibuat lebih tebal daripada kedua buah rubber feet pada bagian bawahnya dan empat buah rubber feet ini memang sukses membuat keyboard ini jadi gak gampang goyang dan kuat banget posisinya walaupun ada di permukaan meja yang licin sekalipun tapi sekali lagi karena kita gak punya opsi tambahan untuk meninggikannya jadi kita hanya punya satu opsi posisi aja saat memakainya atau pilihan lainnya adalah kita bisa menambahkan palm rest atau penyangga tangan agar posisi tangan kita jadi sedikit lebih tinggi dan nyaman banget saat memakai keyboard ini di sisi atas sebelah kanan terdapat slot konektor USB type C nya untuk menyembungkannya pada PC dan ketika pertama kali dinyalain RGB nya menyala dengan sangat menawan dan mengesankan saya jadi jatuh cinta pada pandangan pertama untuk RGB nya karena memang RGB adalah fitul unggulan dari keyboard K87 ini gak salah bila kita diberikan banyak sekali opsi untuk merubah-rubah tampilan dari RGB nya disini tombol Fn bisa dikombinasikan dengan tombol arrow atas dan bawah untuk menaikkan atau menurunkan brightness nya kemudian ada kombinasi Fn dan Left Control untuk merubah variasi mode background lantas ada kombinasi Fn plus right arrow untuk merubah color RGB nya nah disini yang menarik ada 8 opsi one color yang bisa kita pilih selain satu opsi variasi RGB nya itu sendiri kemudian ada pula kombinasi Fn plus insert, home, pick up, delete, end dan pick down yang bisa kita pilih untuk mengganti tipe serta variasi mode backlight keycaps nya jadi layer background dan backlight nya punya pilihan variasi warna sendiri-sendiri yang terpisah cara merubahnya kesimpulannya ada banyak sekali variasi yang kalian bisa pilih disini yang pastinya bakalan membuat kita sama sekali gak bakalan bosen dengan pilihan color yang itu-itu aja oke kita lanjut karena yang kita pakai adalah black switch atau switch yang berwarna hitam yang notabene adalah linear switch maka suara clicky dari keyboardnya ini gak bakalan nyaring tapi gak lantas silent suaranya masih terdengar tapi clicknya gak nyaring seperti saat memakai blue switch atau switch taktikal sejenis selamat menikmati lantas bagaimana ketika digunakan untuk bermain game? ya karena saya bukan fans diehard game-game kasual atau game-game kompetitif layaknya PUBG, COD dan sejenisnya maka saya gak bisa ngasih kesimpulan dalam hal ini yang jelas seperti yang saya bilang di opening mau gear gamingnya udah yang mahal full fitur RGB-nya kalau mainnya cupu ya cupu aja gitu dengan kualitas dan build quality yang sangat oke desain yang premium dan jarang ada pada keyboard mechanical lain serta fitur full RGB modo dengan beragam pilihannya keyboard mechanical K87 ini bisa kalian beli dengan harga 69,9 dolar atau kalau mau dirupiahin dengan kurs sekarang yaitu sekitar 990 ribuan atau kita buletin 1 jutaan lah saat video ini kita upload, Banggood sendiri sedang merayakan ulang tahun ke-14 dari marketplace-nya dan banyak sekali diskon dari produk-produk yang mereka jual banyak barang-barang menarik dan unik yang kita bisa cari dan dapatkan di banggood.com link penjualannya kalian bisa cek di deskripsi video ini sekarang bagaimana pendapat kalian tentang keyboard mechanical Wormir K87 ini tuliskan di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan boleh dislike jika kalian gak suka sekian dari saya, see you in the next video dan jangan lupa semangat setiap hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati